Oke, jadi hari ini kita akan membicarakan karakteristik utama KPPPS. Jadi minggu lalu kita sudah menggambarkan karakteristiknya, antara karakteristiknya adalah dia mempunyai ciri proses, dia juga memiliki orientasi yang ekologikal, dan hari ini kita akan memberi perhatian kepada tiga strategi kuncinya. Jadi tiga strategi kunci dari kampanye komunikasi. Dan ketika kita membicarakan karakteristik utama dari KPPS, kita nanti juga akan melihat atau membahas bagaimana prinsip-prinsip suatu program itu dikatakan sebagai program KPPS atau SPCC atau sebenarnya kegiatan komunikasi biasa. Jadi kita masih lagi-lagi mendalami apa itu SPCC. Jadi kita yakin kalau kita melihat suatu proses komunikasi lalu kita bisa mengidentifikasi, oh ini program komunikasi atau kegiatan komunikasi biasa, ini adalah kegiatan komunikasi yang inisiatif individu, dan kalau yang itu adalah kampanye komunikasi. Jadi arahnya ke arah sana. Tentu hari ini kita berharap ada satu capaian pembelajaran yang saya ulang lagi. Karena nampaknya dari hasil kuis Anda belum terlalu paham mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong perilaku atau tipping point for change. Jadi yang kemarin kalau digambar itu ada segitiga yang menunjukkan bagaimana itu menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi di berbagai level, khususnya di level individu. Jadi itu akan saya ulas kembali supaya Anda semakin memahami. Jadi sampai di pertemuan ke-14 Anda sepertinya harus sudah hafal betul gambar lingkaran-lingkaran yang seperti obat nyamuk itu adalah lingkaran-lingkaran SPCC. Lalu tiga prinsip utamanya adalah tadi, apa itu advokasi, mobilisasi sosial, dan komunikasi berubahan berlaku. Jadi ini adalah tiga strategi utama komunikasi yang dilakukan oleh suatu kampanye komunikasi yang menggunakan pendekatan SPCC atau yang menggunakan pendekatan yang sifatnya ekologi. Oke, ekologikal ya. Lalu di akhir kita akan mengulas sedikit mengenai sepuluh prinsip utama KPPS. Jadi dihitung sepuluh itu ya karena itu dijabarkan. Tapi pada dasarnya adalah dikembangkan dari tiga prinsip atau tiga proses utama yang ada, tiga karakteristik utama yang ada di dalam SPCC. Saya kira ini ada, Ibu Sabrina, aku bisa dibantu ini, menayangkan official net news ini. Bisa Ibu, sebentar ya Ibu. Iya, boleh. Jadi kita akan melihat dan nanti mungkin membaca sebentar berita di website Prodi Komunikasi Digital. Jadi Universitas Surya itu mempunyai prodi yang namanya Prodi Komunikasi Digital. Dan mereka mempunyai kegiatan semacam pengabdian masyarakat begitu dengan nama kampanye tol tanpa sampah. Nah, dengan menonton ini nanti kita akan menjadi ilustrasi di dalam pembahasan mengenai SPCC itu sendiri. Jadi itu yang saya harapkan dari tayangan kita ini. Sudah bisa ditayangkan, Ibu? Boleh? Apakah masih ini? Boleh, silakan. Tapi kayaknya ke ini ya. Bisa kan? Bisa share kan? Bisa. Silakan. Masih menarik lainnya nih, Tommy. Jadinya ini ada mahasiswa program studi komunikasi digital Universitas Surya, maksud saya, yang ada di Tangerang, Banten. Dia ini mengkabangkan tol tanpa sampah. Tol tanpa sampah? Seperti apa tuh? Kalau penasaran, baiklah kita lihat saja. Ini adalah dia videonya dari Ismayat Dwi Purbawati yang merekamnya untuk Citizen Journalist. Beginilah aksi mahasiswa dari program studi komunikasi digital Universitas Surya, Tangerang, Banten. Di gerbang tol Karang Tengah ini, mereka mengimbau para pengguna jalan tol untuk lebih peduli pada kebersihan lingkungan, khususnya jalan bebas hambatan. Kegiatan ini pun didukung oleh PT Jasa Marga Cabang Jakarta, Tangerang sebagai pengelola jalan tol. Kami telah berupaya menyediakan jasa petugas kebersihan, namun tanpa adanya bantuan dari masyarakat untuk merubah kebiasaannya, membuang sampah pada tempatnya, rasanya sulit program kebersihan ini dapat kami lakukan. Dalam sehari, gerbang tol ini rata-rata dilalui 300 ribu sampai 400 ribu kendaraan. Dengan imbawan ini, orang akan lebih memperhatikan sampah tiketnya. Harapan kami setelah diadakan kampanye ini adalah, pemakai jalan sudah tidak ada lagi yang membuang sampah karcis tol tersebut di lingkungan gerbang kita. Dan alangkah baiknya, pemakai jalan tersebut menyimpan karcis tol tersebut. Selain untuk mengampanyakan tol tanpa sampah ini, kegiatan ini juga merupakan bagian dari proses inisiasi bagi mahasiswa itu sendiri. Ini merupakan bagian kepedulian kami juga terhadap lingkungan sekitar, dan juga merupakan bagian dari proses belajar mengajar di lingkungan kampus serta pengabdian masyarakat. Kampanye kebersihan tol ini berlangsung selama tiga hari sejak selasa lalu. Tidak membuang karcis tol secara sembarangan memang hal yang sederhana. Namun, di balik sederhanaan itu menyeratkan kepedulian kita untuk menjaga lingkungan. Kita berharap dari kegiatan kecil ini akan makin menyadarkan kita untuk menjaga kebersihan demi lingkungan yang lebih nyaman. Saya Anissa Rahmatia dari program Studi Digital Communication Surya University melaporkan untuk Citizen Journalism Net TV. Menarik ya, teman-teman. Jadinya itu awalnya adalah dari kepedulian terhadap lingkungan, lalu timbulah imbawan-imbawan seperti itu. Solidaritas ya? Iya, benar sekali. Imbawan positif seperti ini juga harus ditanggapi positif, NG, biar hasilnya juga maksimal. Kalau tol bersih dan juga lingkungan kita bersih, kita-kita juga lo yang nyaman. Aku setuju banget sama kamu. Kita semua yang menerima dampak positifnya. Oke, satu lagi Kak Sabrina, yang tadi yang websitenya dari Universitas Surya. Untuk melengkapi kalau ada informasi di luar ini ada. Sebagian sudah terungkap di tadi, tapi boleh juga kita baca lagi kalau ada yang terlewat. Oke, mungkin di paragraf kedua saya bacakan supaya nanti Kak Sabrina bisa menurunkan aksi yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut diselenggarakan pada pagi jam 6 sampai jam 9 dan sore hari dari jam 3 sampai jam 6. Dan sangat mendapat respon positif di pengguna jalan tol. Mahasiswa Prodi Digital Komunikasi Angkatan 2013 dan 2014 secara bergantian melakukan sosialisasi di gerbang tol Karangtengah. Selain di lapangan, sosialisasi kampanye juga dilakukan lewat sosial media dan liputan citizen journalism yang ditayangkan net.tv. Coba ke bawah lagi. Ada lagi? Oh, nampaknya sudah tidak ada. Jadi itu informasinya ya. Minta tolong ditutup Kak Sabrina. Oke, jadi Anda tadi sudah menonton cuplikan dari kegiatan Prodi Komunikasi Digital. Dan saya berharap kalian nanti juga bisa membuat kampanye-kampanye komunikasi dan saya yakin di akhir kuliah ini setidaknya Anda sudah punya gagasannya. Sudah punya rencananya. Tinggal direalisasikan. Dan kalau itu direalisasikan, saya kira itu nanti bisa diapresiasi. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari yang Anda bisa klaim sebagai kredit itu. Di angkatan Anda sudah bisa ya. Atau setidaknya bisa memberikan pengalaman kepada Anda bagaimana membuat kampanye komunikasi. Dari kampanye tol tanpa sampah tadi, kita nanti akan lihat kaitan-kaitannya di dalam konten. Apa yang dilakukan oleh Prodi Komunikasi Digital ini. Ini saya mengingatkan kembali ke kampanye tol tanpa sampah tadi. Ada yang bisa ini, ini kita diskusi saja karena ini hanya mereview. Ada yang mau bantu. Siapa yang dimaksud dengan diri di sini? Kalau diri ini akan dipengaruhi oleh interpersonal pasangan, keluarga, atau teman. Atau diri yang dimaksud di dalam model perubahan konteks kampanye tol tanpa sampah. Siapa yang dimaksud dengan diri di sini? Atau individu? Saya boleh, Bu, menyatakan pendapat. Siapa yang mau? Saya, Ibu. Nabil. Silahkan. Ya, yang diri di sini itu adalah si para pengendara mobil, Bu. Jadi, objek dari model perubahan penyuluhannya tadi. Itu itu si para pengundi yang membuang tiket. Oke, para pengundi ya. Para pengundi yang melewati. Ini suara yang menggaung ya? Oke, enggak masalah. Oke. Betul, Muhammad Nabil. Kalau kita lihat bahwa yang kita maksudkan dalam kesempatan tanpa sampah ini adalah individu itu adalah diri, individu-individu, para pengundi, atau sopir-sopir yang lewat di tol itu ya. Maka, siapa yang kita maksudkan sebagai yang bisa menjadi potensi yang kita bisa jadikan sasaran di dalam kampanye komunikasi ini yang di level interpersonal. Ada yang mau bisa menambahkan lagi? Kalau tadi diri di tengah ini adalah pengemudi, maka kira-kira siapa ini jaringan interpersonal yang mungkin, yang relevan dalam hal ini. Ada yang mau menambahkan? Citra, mau berkomentar? Citra. Iya, Bu. Ibu, saya jawabannya kalau dari diri itu agak berbeda ya, Bu, sama Nabil. Oke, enggak masalah. Gimana, Cedi? Kalau kamu, diri ini siapa? Diri itu dari pencetus gerakan ini, jadi dia punya, saya berpandangannya ya, Bu, koreksi kalau saya salah. Oke, oke. Jadi saya mikirnya, saya mikir, gimana, Bu? Gimana, Bu? Ayo, kamu bingung kamu itu. Saya mikirnya, kalau diri itu dari pencetus, dari tol itu sendiri. Karena dari diri sendiri, dia sebenarnya memiliki motivasi dan informasi gitu, bahwa kalau buang sampah itu tuh akan merugikan banyak pihak dan dia memiliki motivasi untuk memperbaiki itu semua gitu. Dari diri, dia mempengaruhi interpersonal, ya ini kayak orang-orang yang mungkin dari keluarganya atau terus mulai ke orang banyak, yaitu komunitas-komunitas yang melewati jalan tersebut gitu, gitu, Bu. Kalau saya. Oke, saya ingin dengar pandangan yang lain. Jadi kita sudah menemukan ada dua pandangan mengenai siapa yang dimaksud di dalam kampanye komunikasi ini. Di dalam kampanye tol bebas sampah. Ada yang punya pandangan selain Citra sama Nabil tadi? Siva, mau Siva mencoba, apakah kamu yang punya pandangan dalam hal ini, dalam cerita kampanye tol bebas sampah ini, diri pemudi atau petugas dari jasa marga? Siva, Siva Windy silahkan, Siva Windy. Halo Ibu. Ya. Kamu dengar pertanyaan saya tadi? Siapa diri yang dimaksud di sini? Kamu sependapat dengan, itu kan, lupa saya tadi, dengan Nabil, dan satu lagi siapa tadi? Sinta, siapa tadi ya? Oke, gimana? Citra, sorry. Ibu yang saya bukan petugas sih, tapi yang pencetus dari gerakan. Eh, sorry, pencetus. Pencetus gerakan, berarti siapa itu? Mahasiswa. Ya, surga itu. Oke, mahasiswa produsor ya, oke. Mana nih? Atau yang mana lagi? Oke, ada yang bisa bantu? Ada Diani? Diani? Diani bangun? Ada, Ibu. Ah, sorry. Oke, gimana? Kamu mengartikan diri ini siapa? Kalau saya sependapat, Bu, dengan Cita. Jadi, yang diri di situ itu adalah orang-orang yang menggerakkan gerakan tersebut, Bu. Jadi, yang para mahasiswa, kayak gitu, Bu. Jadi, sebelum mereka membagikan kampanyenya kepada orang-orang pejalan tol, mereka harus menanamkan dulu nih diri sendiri. Dan paham betul, kayak gitu, gerakan ini tuh, maknanya apa, kayak gitu, Bu. Oke, lalu kaitannya dengan interpersonal, berarti diri ini gimana? Mungkin di diri ini kan itu interpersonal, berarti yang paling dekat ya, Bu, dengan diri. Jadi, mungkin sebelum mereka ke lebih luar nih, misalnya ke membagikan kepada pejalan yang masuk jalan tol, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih gerakannya kepada orang circle terdekat, misalnya keluarga, ataupun pasangan, ataupun sahabat teman-teman. Jadi, misalnya nih, semakin, kan kalau misalnya circle-nya makin dekat sama kita, biasanya makin didengar gitu kan, Bu. Dan mereka dari circle terdekat pun bisa jadi teman kita juga nih, untuk membuat gerakan ini lebih luas nantinya, kayak gitu. Oke. Dengan begitu, di sini komunitasnya siapa kalau menurutmu? Kalau komunitas menurut saya sih, yang jahsara harjanya tadi ya, Bu, yang turut mendukung juga, kayak gitu. Dan sekelompok mahasiswanya, jadi kan tadi mahasiswa terdiri dari personal-personal. Nah, kalau misalnya bergeraknya rame-rame, itu udah jadi komunitas. Terus bisa bergerak juga nih sama komunitas yang lain. Misalnya kayak yang mendukung gerakan mereka, kayak gitu, Bu. Oke. Lalu, ini ya, lingkungan pendukungnya? Untuk lingkungan pendukung, mungkin di sini kan ada kebijakan politik, kayak gitu ya, Bu. Mungkin ada juga nih undang-undang yang bisa memperkuat gerakan mereka dan turut mendukung, kayak gitu. Jadi misalnya waktu mereka kampanye bisa menyertakan bahwasannya, sebenarnya tuh kita kalau buang sampah pada tempatnya dan lain-lain, itu tuh ada undang-undangnya, jadi bisa menegakkan kebijakan juga, kayak gitu. Dan juga itu ada lingkungan alam. Kita juga bisa menjaga lingkungan alam. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke, ya. Ini memang, ini, oke. Jadi saya memang perlu tahu mendapat umpan balik dari kalian. Kita memang belum terlalu membahas ke arah sana. Biasanya membahasnya cepat, begitu ya, misalnya. Jadi bisa aja ada yang terlewat. Jadi ini kaitannya dengan model perubahan yang berbasis ekologi sosial. Maksudnya apa? Model perubahan ekologi sosial itu, maksudnya, ini dibalik. Saya menangkap dari penjelasan tadi, Sinta juga. Ini agak berbeda dengan Nabil tadi ya. Jadi sebenarnya yang diharapkan di sini adalah yang kita rubah pada dasarnya adalah individu-individu yang paling kita harapkan berubah perilakunya karena belum sesuai dengan harapan kampanye komunikasi ini. Kalau dalam hal ini berarti siapa yang diharapkan berubah perilakunya dari kampanye tol bebas sampah ini? Sinta, siapa? Yang diharapkan berubah perilakunya supaya tidak membuang sampah. Masyarakat yang melewati tol tersebut, Bu. Oke. Jadi sebenarnya diri di sini yang dimaksud adalah diri yang paling ingin kita ubah perilakunya. Dan biasanya kita sebutnya sebagai, kalau dalam bahasa yang lain adalah kelompok sasaran dari kampanye ini. Kelompok sasaran utamanya. Jadi diri di sini adalah tadi para pengumudi. Dan tadi sebenarnya kalau penjelasan kalian terkait dengan interpersonalnya, itu selalu Anda kaitkan dengan diri. Sudah betul. Tapi dirinya yang rupanya miss di sini. Jadi diri ini haruslah fokus kita adalah orang yang paling kita rubah perilakunya. Karena perilaku orang itu dianggap mengganggu. Yang paling mengganggu dalam hal ini karena tol berarti yang membuang sampah. Kalau nanti terkait dengan COVID adalah orang-orang yang diharapkan menggunakan masker. Kalau ini terkait dengan misalnya demam berdarah, berarti orang-orang yang paling kena risiko demam berdarah. Itu yang kita maksud dengan diri. Nah tentu diri ini seperti yang tadi Anda katakan, diri ini adalah tadi bisa paling dekat adalah kalau diri pengumudi maka adalah pasangannya pengudi, bisa keluarganya pengudi, bisa temannya pengudi yang kita pengaruhi. Kalau komunitasnya tadi, komunitasnya yang paling ini adalah komunitas yang relevan dengan masalah tol sampah tadi. Anda sudah menyebutkan termasuk dalam hal ini adalah jasa marganya atau pengelola tol tadi. Itu adalah komunitas yang terdekat. Tapi juga ada komunitas yang barangkali yang lain yang mempengaruhi diri ini. Tapi yang paling langsung adalah tadi. Lingkungan kebijakan adalah lingkungan kebijakan yang terkait dengan tadi aturan-aturan kebijakan-kebijakan mengenai sampahnya, mengenai penyelenggaraan kebersihan di pintu tol, itu termasuk bagian dari kebijakan itu sendiri. Tetapi itu yang lingkungan pendukung itu kalau bersumber dari pemerintahan. Tapi bisa juga tadi kebijakan-kebijakan yang terkait atau aturan-aturan atau norma-norma agama misalnya. Itu bisa dicerminkan mengenai misalnya kalau kaitannya dengan sampah mungkin dikaitkan dengan kebersihan, norma kebersihan. Dan tentu norma kebersihan itu lingkungan pendukung dalam hal ini, kalau didalemkannya dengan agama itu tentu yang dibawa oleh interpretasi-interpretasi dari para pemimpin agama ketika menceritakan isu kebersihan. Itu bisa diarahkan ke sana. Jadi ini yang kita masukkan lingkungan pendukungnya. Lalu ini yang tadi Anda bicarakan, bahwa diri ini dipengaruhi oleh pengetahuannya. Jadi ada kemungkinan memang orang-orang itu enggak tahu bahwa sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan. Karcis itu enggak boleh dibuang sembarangan. Atau dia sudah tahu bahwa karcis dibuang sembarangan, tapi ternyata dia masih melakukannya juga. Kita jadi periksa lagi. Informasi sudah dapat. Oh, mungkin motivasinya kurang. Misalnya sikapnya, ah, karcis ini kan bentuknya kecil. Buat apa sih? Enggak apa-apalah dibuang. Itu bisa seperti itu. Jadi persepsinya mengenai karcis itu sendiri, tiket itu sendiri, merasa itu bukanlah jenis sampah. Karena cukup kecilnya. Nanti terbang di bawah angin juga hilang, enggak ketahuan misalnya. Kalau kemampuan bertindak barangkali enggak adalah unsur-unsur seperti itu. Tapi bisa juga orang-orang ini enggak pernah berpikir, enggak bisa pernah membayangkan seandainya semua orang berperilaku membiarkan sampah itu terbuang di jalan. Apa yang terjadi, mereka tidak berpikir sejauh itu. Jadi dia tidak bisa membayangkan, kalau ketanya dengan ketahuan itu, bagaimana tidak bisa membayangkan apa yang bisa terjadi tadi. Walaupun memang kelihatannya kecil, tetapi tadi, kalau orang terbiasa dengan membiarkan yang kecil-kecil tadi, dia lalu terpikir, ya sudah kalau sudah ada gundukan sampah, ya boleh juga membuang. Jadi makin terbentuk sikap membiarkan tadi. Lalu tadi, norma juga bisa. Terbangun normanya, misalnya karena dia dibesarkan dalam lingkungan yang normanya membuang sampah itu harus pada tempatnya. Pikiran itu lalu kepake kemana-mana. Di rumah dia seperti itu, ibunya mengajarkan seperti itu, dulu waktu kecil seperti itu. Sekarang lingkungan keluarganya seperti itu, lingkungan teman-temannya juga seperti itu. Nah, itu yang membentuk perilakunya. Jadi, inilah yang kita maksudkan bahwa diri itu dalam hal ini adalah para pengmudi mobil yang melewati tol tadi, dipengaruhi oleh informasi, motivasi, kemampuan bertindak, maupun norma. Tapi norma ini tentu tercermin pada hubungan di komunitasnya. Norma itu tercermin dari tadi. Kalau di lingkungan tol tidak ada tulisan, dilarang membuang sampah atau silahkan membuang sampah di sini lalu disediakan tong. Misalnya, kata silahkan membuang itu sebenarnya aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam membuang sampah. Maka itu adalah bisa kita katakan sebagai norma-norma. Setidaknya norma-norma yang dipahami, yang tercermin di dalam komunitas itu. Dalam hal ini tadi, lingkungan tol. Di dalam lingkungan keluarga, barangkali normanya tidak spesifik terhadap tiket karsis, tapi tak perilaku terkait dengan norma membuang sampah pada tempatnya. Di dalam konteks lingkungan pendukung, juga tadi norma-norma itu tentu tercermin dalam komitmen-komitmen, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, yang diambil oleh para pemimpin di tingkat yang lebih tinggi lagi, yang mengatasi di atas komunitas, kurang lebih seperti itu. Tipings for change itu, coba ya, Itu tadi ketika kita membahas model perubahan ekologi sosial, pada dasarnya seorang programmer dalam hal ini adalah seorang komunikasi spesialis yang merancang suatu kampanye komunikasi, dia harus mencari suatu faktor-faktor, faktor-faktor yang bisa menjadi penggerak utama, bisa menjadi pemantik. Jadi itu kalau disentuh, lalu mengenai yang lain, dan itu semakin luas perubahannya. Kalau Anda pernah, saya nggak tahu, kalaupun tidak pernah main atau melihat, atau saya nggak tahu di antara kalian apakah ada yang main klereng. Kalau main klereng itu Anda menyentuh satu, lalu mengenai kumpulan klereng yang lain, dan langsung menyebar. Itu kita katakan sebagai main karambol, atau main apa lagi, bowling. Itu juga begitu kan. Reaksi benturan ke sesuatu, lalu menggerakkan perubahan yang lain. Itu kita katakan sebagai titik tadi, yang bisa menggerakkan yang lain, itu kita katakan sebagai tipping points. Jadi kalau divisualisasikan seperti ini, mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke, bisa kelihatan? Bisa, Ibu. Oke. Jadi tipping points itu seperti ini. Jadi ketika ada rangkaian-rangkaian, jadi kalau masyarakat kita lihat adalah seperti gambar ini, dia adalah persinggungan kelompok-kelompok orang, dan di dalam masing-masing lingkaran itu ada unsur-unsurnya, maka ketika bergerak satu, itu bergerak semuanya. Itu yang kita katakan tipping points. Sebagai orang perencana strategi komunikasi, kita harus mencari tipping points itu. Kita tidak perlu merubah semuanya, karena tenaga kita habis, tapi kita merubah titik-titik tertentu. Dan titik-titik tertentu itu nanti bisa digambarkan tadi. Bisa pemimpin. Kalau dari kaitannya dengan relasi orang-orang, itu bisa para pemimpin itu. Oke. Jadi tadi kita membicarakan tipping points itu digambarkan seperti tadi. Kalau gambar yang tengah ini adalah self, itu dipengaruhi oleh tadi lingkungan terdekatnya begitu. Lingkungan terdekatnya ini adalah tadi bisa keluarganya. Kita ambil saja simple keluarganya. Tetapi lingkungan terdekat lagi, tadi lingkaran yang lain itu barangkali tadi ya, pengelolaan tol. Lingkaran luar lagi barangkali adalah komon. Tadi ya, lingkungan kebijakan dan seterusnya. Kita lihat perubahan-perubahan itu memberikan efek di mana-mana. Nah, perubahan-perubahan itu bisa kadang-kadang kita lihatnya titik-titik ini sendiri. Kalau di tipping points ini. Oke. Oke, sebentar. Ini karena ada animasi jadi sangat tergantung animasi. Nah, tipping points itu kadang-kadang kalau kita lihat dalam konteks perubahan sosial, secara sosiologis, tipping points itu juga bisa digambarkan oleh individu-individu, yaitu pemimpin-pemimpin. Jadi tadi, kalau diri dipengaruhi oleh interpersonalnya, siapa pemimpin di kalangan interpersonalnya itu? Dalam hal ini adalah significant others. Kalau Anda belajar psikologi, psikologi sosial begitu, bahwa setiap orang itu punya yang disebut significant others yang bisa menjadi tokoh panutannya, kurang lebih seperti itu. yang menjadi acuannya, atau menjadi kelompok reference-nya. Tadi, kalau Anda dipengaruhi oleh bagaimana orang tua Anda, ibu Anda, bapak Anda, itu adalah tipping points. Adalah orang-orang yang berpengaruh tadi. Diorganisasi juga tadi. Kalau itu dilihat adalah para pegawainya, para pejabatnya, pejabatnya, atau orang-orang yang pengelolanya, itu kita bisa juga lihat sebagai orang-orang yang berpengaruh di dalam individu itu. Tetapi komunitas, kalau tidak terkait dengan provider-nya dalam hal ini adalah penyelenggara tolnya, komunitas itu bisa juga dalam hal ini adalah sekolah di mana, kalau ini gambarkan mahasiswa, barangkali di lingkungan sekolahnya sendiri, apakah dia di dalam lingkungan yang juga selalu menjaga kebersihan, itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia memutuskan apakah dia menjaga kebersihan atau tidak. Kalau pengemudinya adalah mahasiswa, gitu maksud saya. Lingkungan pendukung dengan duniaan juga begitu. Pemimpin-pemimpin yang terkait dengan isu kebersihan di lingkungan tol tadi. Jadi, itulah yang kita katakan tipping points itu bisa diartikan, para pemimpin, kalau itu orang-orang. Tapi tipping points juga bisa diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Jadi, bisa dua macam. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu tentu terkait dengan teori-teori yang Anda pelajari nanti, mungkin minggu depan kita akan pelajari. Teori-teori tertentu akan menjelaskan tipping points itu berarti variable apa. Itu kalau dari teori. Tapi bisa juga dari hasil-hasil penelitian. yang bisa menyatakan bahwa misalnya di suatu masyarakat, kalau ada yang bisa menggerakkan, maka orang-orang itulah yang bisa menjadi tipping points. Kalau Anda masih ingat teorinya Rogers mengenai adopsi inovasi atau difusi inovasi, ada yang ingat siapa yang pertama kali mengadopsi suatu inovasi? disebutnya apa dia, sebutannya? Ada yang masih ingat? Early Adopter, bukan, Bu. Siapa? Early Adopter. Ada yang lebih cepat lagi? Inovator. Inovator. Oke, setelah inovator, siapa lagi? Early Adopter, terus? Siapa? Kelompok apa lagi namanya? Inovator itu berapa persen? Saya juga lupa. Inovator itu dari 100 persen, dia barangkali di bawah 10 persen. Lalu ada Early Adopter, ada Early Majority. Anda masih ingat? Jadi setelah ada orang, pertama kali ada inovatornya. Kalau sudah ada inovator sekian persen, itu maka akan mendapatkan pengikut berikutnya yang disebut Early Adopter. Nanti dari Early Adopter itu akan ada, kalau tidak salah, 6 atau 14 persen. Setelah itu sisanya sekitar 30, itu yang disebut Early Majority. Dan kalau digambarkan, kurvanya itu sudah mulai puncakan, sudah mulai separoh dari masyarakat itu sudah mengadopsi. Ketika separoh sudah mengadopsi, itu maka gerakan itu menjadi cepat. Jadi menjadi Late Majority. Jadi Early Majority sama Late Majority itu menunjukkan jumlah ledakan pengadopsi yang banyak. Nah itu juga bisa menggambarkan yang disebut Tipping Points. Jadi mencapai Tipping Points-nya itu, mencapai angka Tipping Points itu, kalau sudah misalnya taruhlah 30 persen orang di dalam suatu komunitas mengadopsi, merubah perilakunya, maka sisanya akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi di titik itu barangkali kampanye tidak perlu lagi. Bukan tidak perlu. Bisa dikurangi karena sesungguhnya masyarakat sudah bergerak sendiri. Jadi efek dari komunikasi interpersonal bisa jadi sudah bergerak. Itu yang disebut juga penggambaran yang baik mengenai Tipping Points. Jadi sebagai seorang perancang kampanye komunikasi, kita selalu memikirkan di mana ini, kalau dari segi angka, titik angka berapa ini, yang sehingga bisa mengubah perilaku orang secara lebih luas. Kalau dari segi faktornya, jadi faktor apa yang menjadi faktor kunci. Kalau melihat dari levelnya, level mana yang level kunci? Kalau dari SBCC ini dia mengajarkan bahwa level itu ada berbagai level diri tadi dengan faktor-faktornya tadi. Lalu jaringan interpersonalnya, jaringan pendukungnya, yang paling dekat adalah interpersonal sama komunitasnya, dan jaringan yang lebih jauh, atau bukan jaringan, pengaruh yang lebih jauh adalah lingkungan pendukung. Di gambar Tipping Points yang faktor-faktor tadi, ada yang disebut informasi. Jadi kalau kita harus tahu sesungguhnya, apakah individu itu mempunyai masalah dengan informasi, atau perlu informasi untuk merubah perilakunya. Nah, bagaimana cara seorang perancang kampanye komunikasi, dia harus mengetahui, harus menanyakan, harus menanyakan atau mempelajari seberapa pengetahuan yang dimiliki oleh tadi, para pengmudi tadi. Itu yang disebut, kita sedang melihat faktor informasi tadi. Apakah dia mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana pengelolaan sampah? Nah, yang kita masuk dengan pengetahuan adalah tentu sekumpulan fakta, informasi. Jadi pengetahuan itu bisa dari fakta, bisa informasi, bisa pengalaman yang diperoleh seseorang. Bisa dari pengalaman pribadinya, bisa melalui pendidikan formalnya, bisa pendidikan non-formalnya, bisa pendidikan informalnya. Jadi artinya segala macam informasi itu bisa. Dan pengetahuan itu tentu arahnya apa? Untuk melakukan tindakan berikutnya. Dalam hal ini, apakah selama ini sudah punya pengetahuan mengenai pengelolaan sampah? Sehingga ketika dia ada dapat tiket tadi, dia akan menggunakan pengetahuan yang, oh ya, saya sudah tahu bahwa ini nggak boleh membuang sampah sembarangan karena menimbulkan pengelolaannya sulit, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu, apakah dia punya pengetahuan? Jadi pengetahuannya, pengetahuannya itu dalam hal ini, cerminan dari informasi, apakah pengetahuannya itu relevan? Dia punya pengetahuan mengenai sampah, tapi dia tidak punya pengetahuan bagaimana membuangnya. Misalnya, ini sebetulan karci, sebenarnya simple. Tapi kalau nanti bicara mengenai pengelolaan sampah organik, non-organik, itu baru ada pengetahuan-pengetahuan yang lebih detail yang harus diberikan. Kalau tadi contohnya kebetulan tiket itu lebih simple. Lalu tadi, apakah ada, apakah pemberian pengetahuannya tepat? Jadi dia diberitahu sebelum dia menghadapi situasi, itu namanya ketepatan waktu informasinya. Dia memberikan informasi, tapi telat gitu misalnya. Nah, itu jadi tidak relevan. Lalu informasi itu, kalau itu kaitannya dengan kampanye, itu ditaruhnya di mana informasi itu? Misalnya, kalau Anda perhatikan, di pintu-pintu tol itu sebenarnya di ujung setelah bayar tol, itu biasanya ada tong sampah. Tapi kalau tong sampahnya misalnya terlalu kecil, tidak kelihatan, ya informasi itu, informasi mengenai di mana membuang sampah, itu jadi tidak sampai juga. Jadi itu soal akses. Jadi, ada sih informasi yang tapi tidak diketahui, itu tersembunyi. Nah, itu orang jadi tidak bisa mempraktekan itu. Nah, hal yang lain lagi, informasi barangkali sudah tahu. Tapi motivasi seseorang untuk menerapkan pengetahuannya tadi, itu tidak jalan. Tidak nyata, tidak dipraktekan, tidak dijalankan. Nah, itu bisa jadi karena faktor sikap. Nah, ini sikap itu apa sih yang dimaksud dengan sikap? Sikap itu adalah selalu mengacu kepada objek tertentu. Dalam hal ini adalah sikap terhadap tiket sebagai sampah tadi ya, tiket yang, tiket tol tadi. bagaimana sikap dia? Bagaimana emosinya dia? Apa itu perlu membuang? Lalu, dia punya keyakinan terkait dengan bahwa tadi, sampah itu harus dibuang di tempat sampah atau tidak? Lalu, apakah dia punya pandangan bahwa membuang sampah itu atau sampah itu toko kecil ini? Jadi, boleh dibuang sembarangan. Tidak kelihatan. Nah, itu membuang atau tidak. Itu juga masuk sikap. bisa juga tadi keyakinan sesuatu yang sudah diterima orang itu dalam pikirannya yang dia sudah tidak mempertanyakan lagi benar atau tidaknya. Tadi yang kali bukanlah belief tapi lebih ke sikap. Jadi, keyakinan mengenai sesuatu yang sudah tidak dipertanyakan lagi sudah benar itu yang kita katakan keyakinan. Jadi, tidak ada lagi soal mempertanyakan benar atau tidak membuang sampah. Sudah benar itu sudah tidak diinikan lagi. Tidak ada unsur evaluatifnya. Yang mendorong orang selain sikap belief gitu ya. Kalau sikap adalah kecenderungan bertindak dan ada kecenderungan bertindak itu dihubungkan dengan emosi suka atau tidak suka. Tadi suka membuang sampah sebel kalau melihat sampah sembarangan. Itu adalah soal sikap. Tapi persepsi juga penting. Persepsi itu sering satu hal dalam hal ini adalah interpretasi terkait dengan tadi apa itu makna sampah. Dan itu tidak harus kita katakan benar atau tidak. Dan itu yang bisa mempengaruhi bagaimana dia berperilaku. Bagaimana kalau sampah itu bukan sesuatu yang penting bagi dia. Jadi kalau bagi dia kertas tiket itu adalah hanya kertas kecil saja. Dia tidak mengertikan sebagai sampah misalnya. Itu soal persepsi. Jadi tidak bisa diartikan sebagai sikap. Netral saja dia mengertikan. Lalu ability to act. Jadi tadi saya katakan tadi membuang sampah di karcis di sekitar pintu tol itu juga menyangkut apakah dia punya keterampilan untuk itu. Keterampilan di sini sebenarnya lebih bisa dikaitkan dengan keterampilan dalam arti keterampilan psikososialnya atau keterampilan interpersonalnya. kalau dalam tes-tes intelijensia ada orang-orang yang pintar dalam akademinya tapi keterampilan dalam relasionalnya keterampilan hidupnya itu kurang. Jadi misalnya tadi dia tidak bisa melihat bahwa tadi serpihan kecil itu sebagai masalah. Dia melihatnya ya itulah hanya kertas saja. Dia tidak terpikir bagaimana kalau itu semua orang melakukan dan lain sebagainya. Dia juga tidak berpikir bagaimana apa yang terjadi kalau itu menumpuk dan itu beterbangan bagaimana sulitnya pegawai menyapu itu dia tidak terpikir. Itu namanya keterampilan aktual dalam hal ini. Kalau keyakinan diri untuk bisa melakukan dalam hal ini saya kira umumnya orang yakin dalam hal ini tidak terlalu berpengaruh. tapi dalam soal pembuangan sampah di sekitar tol tadi kita bisa ambingkan dengan keterampilan aktual. Bisa juga dikaitkan dengan tadi yang saya katakan dia tidak bisa membuang sampah di mana ini walaupun tadi kata pegawai di tol jasa marga dia anjurkan supaya tiket itu disimpan. Itu itu yang barangkali bisa persepsi orang tidak seperti itu. Orang merasa perlu menyimpan terutama kalau orang yang administrasinya bagus. Orang yang perlu membuat pertanggung jawaban bukti pengeluaran itu disimpan. Tapi bagi orang-orang lain buat apa saya nyimpan juga tidak ada diganti tidak ada uang gantinya misalnya. Itu dia buang saja. Kalau tidak disediakan tempat membuangan sampah dia tidak punya akses terhadap tempat membuangan sampah. Itu kita artikan seperti itu. Jadi dia tetap membuang sampah saja. Kenapa dia tidak menaruh di dalam mobilnya saja? Banyak juga orang-orang yang begitu dan dapat tiket langsung diselipin di atas setir atau di dashboardnya. Tapi banyak juga yang tidak melakukannya. Jadi yang tadi menebarnya. Yang melakukan tadi mungkin punya kesadaran yaudah saya tidak saya tidak lihat ada tong sampah tidak ada akses tapi saya merasa kayaknya ya tadi karena keterampilan aktualnya dia karena berempati kalau saya melakukan ya saya bisa ini atau karena tadi sikap yang sudah tertanam di dalam dirinya bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak bagus. Itu yang kita katakan ability to act. Norma tadi soal membuang sampah tadi itu berkaitan dengan norma norma bisa dikaitkan dengan kebersihan norma apalagi ya barangkali yang umum adalah norma kebersihan tetapi norma ini kalau kaitannya norma yang kadang-kadang juga bersinggungan adalah kalau berkaitan dengan gender misalnya apakah soal membuang sampah dalam hal ini mungkin tidak terlalu terkait ya apakah soal urusan membuang sampah itu adalah urusan perempuan atau laki-laki tapi kalau tidak terkait tidak perlu dipaksakan lalu apakah ada dalam budaya tadi memandang bahwa sampah itu di dalam budaya yang ada di sekitar kita itu menanamkan tadi bahwa sampah tidak boleh dibuang sembarangan ada tidak aturan-aturan agama yang mencegah orang untuk membuang sampah sembarangan itu kita katakan norma-norma dalam kajian sesungguhnya nanti ketika Anda menganalisis situasi faktor-faktor ini barangkali tidak semuanya Anda lihat tapi Anda menilai secara kritis mana ini yang paling revan normanya ini dalam norma agama atau norma gender yang lebih banyak kuat mempengaruhi atau norma budaya kemampuan kemampuan bertindak juga demikian kemampuan bertindak disini yang lebih berpengaruh barangkali lebih akses tapi bukan keyakinan diri tapi kalau keyakinan diri itu misalnya kalau terkait dengan isu pengobatan misalnya atau tadi covid orang tidak yakin pakai masker itu bisa tidak membuat menyembuhkan karena atau dia tidak yakin kalau saya menggunakan masker orang lain tidak bagaimana bisa ini itu adalah soal self-efficacy jadi kita katakan ability to act motivasi tadi bisa sikap yang lebih berpengaruh bisa keyakinan yang lebih berpengaruh bisa persepsi jadi ini ada unsur-unsur saja di dalam prakteknya ketika kita memilih variable ini pun bisa mengatakan sebagai mana tipping point mana variable yang lebih menjadi penggerak apa sikap apa keyakinan atau persepsi apa motivasi atau ability to act atau norm jadi ini semua adalah variable ini disediakan untuk dipelajari untuk dipilih mana yang paling relevan di dalam prakteknya tidak selalu semua hal diperiksa sampai di sini ada yang punya pertanyaan karena ini saya mereview yang siapa boleh sambil disebut namanya Mitra Bu siapa Mitra Bu Mitra Citra Bu Citra Citra yang tadi iya oh Citra yang tadi oke oke gimana Citra ibu saya terkadang masih keliru gitu Bu terhadap misalnya soal yang apakah dia termasuk informasi terus motivasi atau ability to act karena dari kata kuncinya itu misalnya saya masih membedakan keyakinan yang ada di motivasi terus lalu juga keyakinan di ability to act sama akses di informasi terus akses juga di ability to act oke ke pembedanya itu bagaimana ya oke oke saya ngerti misalnya tadi akses sebenarnya mungkin kita fahami dulu yang besarnya ini motivasi itu pada dasarnya adalah dorongan orang untuk bertindak itu konsep konsep psikologi motivasi itu adalah dorongan untuk bertindak tapi dorongan untuk bertindak itu kalau dalam psikologi itu dibedakan lagi bisa sumbernya adalah sikap kecenderungan untuk bertindak karena unsur emosi unsur tadi saya pengen ngerokok ya karena saya suka aja ngerokok gitu ya itu itu adalah lebih sikap tapi keyakinan barangkali tadi merokok adalah apa bagi dia sudah belief yang udah gak dipertanyakan lagi merokok adalah merusak merusak tadi ya merusak kesehatan itu udah belief udah gak udah diterima kebenarannya gak gak peduli suka atau gak suka gitu nah itu namanya belief lalu persepsi itu lebih netral dia gak ada unsur evaluatifnya seperti sikap tadi ya kalau sikap itu suka tidak suka apa ya cocok tidak cocok jadi ada unsur kita menilainya keyakinan tadi kita gak pertanyakan kalau persepsi itu boleh aja apa saja kita artikan sesuatu jadi persepsi itu biasanya gak dikaitkan dengan perilaku tapi biasanya mempengaruhi dorongan orang untuk bertindak tadi misalnya kalau dia kalau dia melihat karces itu hanyalah serpihan kotak kecil gitu apa kertas kecil dia gak membuat mendorong untuk ini mendorong untuk membuang sampah pada tempatnya jadi dia tidak kita lihat sebagai dorongan untuk bertindak gitu ya kalau ability to act tadi kan dia sudah punya ada dorongan untuk berperilaku tapi gak mampu kemampuan itu lebih ke tadi istilahnya ability kemampuan itu bisa tercermin dari keterampilan jadi dia tadilah saya sih pengen seneng seneng manjat pohon tapi gak punya keterampilannya gitu ya itu jadi gak terjadi jadi keterampilan itu dikatakan sebagai ability to act jadi sikap itu akan menjadi tindakan kalau ada ability to act gitu ya nah itu ability to act itu termasuk di dalamnya ini tentu konsepnya SBCC ini kalau ada keyakinan diri jadi kita udah punya sikap tapi terus dia gak pede ah enggak lah saya tuh gak bisa kayaknya untuk melakukan saya gak akan ini nah kalau udah kayak gitu gak akan terjadi tuh perilaku itu itu yang dimasukkan dengan ability to act perilaku-perilaku yang membutuhkan sarana itu juga faktornya disebut akses tadi ya kita harus dikatakan harus sekolah tinggi pendidikan harus ini enam tahun wajib belajar atau sembilan tahun kalau sekarang ya tapi gak punya duit itu namanya masalah akses gak bisa ini karena gak bayar SPP atau tadi kalau saya contohkan dalam soal-soal sebelumnya dan sebagian besar Anda salah itu adalah ketika di pulau terpencil di perbatasan di pulau Karimata karena saya pernah ke sana itu memang ada pulau-pulau kecil dan itu adalah kampung anak-anaknya itu gak bisa sekolah karena sekolahnya itu nyebrang pulau lagi yang lain dia sih kepengen sekolah tapi gak mampu bertindak karena tidak punya akses karena kalau ke sana harus naik perahu naik perahu itu berarti menyewa dan lain sebagainya itu masalah akses gitu ya ability to act gitu lalu norma tentu norma itu lebih mudah barangkali bagi kalian norma itu adalah semacam segala tata aturan yang bersumber dari masyarakat tinggal tata aturan itu bersumber dari agama atau budaya di luar agama atau di dalam konteks gender gender itu juga bisa dari agama bisa dari budaya tapi siapa ini SPCC ini sengaja membedakan karena seringkali di dalam komunikasi pembangunan itu menjadi perhatian bahwa mendasar soal gender itu jadi seringkali kampanye keliru karena gak melihat budaya gendernya misalnya tadi di dalam keseharian barangkali urusan urusan domestik memang masih kita harus terima bahwa masyarakat memang domestik itu adalah urusan perempuan sehingga informasi-informasi mengenai praktek melakukannya itu harus perempuan yang dirubah duluan tetapi kalau pengambil keputusan misalnya bagaimana mengalokasikan menu dan lainnya masih perempuan maka dia juga tapi kalau pengambil keputusan ada laki-laki maka laki-laki juga harus disuluhkan jadi aspek gender itu jadi menjadi perhatian gimana Citra masih ada yang ragu nah ini informasi di sini kalau tadi ada kata akses saya khawatir itu membingungkan kamu informasi itu mau menekankan bahwa orang berperilaku kalau cukup informasi untuk bertindak tadi untuk mengambil keputusan dia perlu informasi kalau gak tahu dia ya gak bisa melakukan apapun nah informasi itu tadi kan kadang-kadang orang ada itu informasinya gitu aturan itu ada tapi naruhnya di mana gitu kan kalau itu dalam bentuk kampanye ya informasi itu ada tapi gak bisa diakses pengetahuan itu gak bisa ada sih informasinya di internet atau kalau saya kadang-kadang ada sih dikirim informasinya tapi lewat email sementara saya gak sering buka saya lebih sering buka WA jadi aksesnya lebih sering di WA misalnya itu adalah soal informasi gimana Citra mudah-mudahan kamu mewakili yang lain juga jawaban saya maksud saya sama-sama buat jelas gimana Citra ya baik ibu terima kasih ibu dicoba ya nanti kita lihat di dalam quiznya buhe langsung oke apakah menjadi lebih jelas kalian oke saya rupanya memakai waktu cukup banyak tapi gak masalah jadi tadi ya sebenarnya sudah saya singgung tadi ya lingkungan kebijakan itu terkait dengan protokol atau aturan-aturan nampaknya Anda sudah paham kalau tadi lihat penjelasannya ya lalu kita juga perlu mempelajari sistem dan produk layanan kesehatan ini karena COVID ya tetapi kalau bukan COVID dalam hal ini tadi jasa marga sudah menunjukkan petugas kebersihan kami blablabla itu adalah bagian dari layanan kebersihan lalu tong sampah itu adalah cerita-cerita mengenai sistem dan produk layanan kesehatan jadi dalam kampanye itu juga perlu dipikirkan apakah jasa marga sudah memikirkan sejauh itu begitu ya kalau itu mau dirubah perilakunya maka support dari lembaga itu apakah cukup tinggi terhadap isu yang kita angkat norma masyarakat tadi norma yang tadi cara mengetes norma atau melihat norma itu ada adalah norma yang menempel di dalam lingkungan terdekat kita itu yang jadi norma masyarakat masyarakat kan abstrak ya masyarakat itu luas gitu tapi yang untuk mudah mengidentifikasinya adalah norma yang kita anot di dalam lingkungan terdekat kita tadi lingkungan jaringan interpersonal kita dan komunitas begitu kalau di SBCC dia menyederhanakan atau membantu kita untuk mengoperasionalkan yang namanya norma masyarakat itu bukan di awang-awang di mana-mana tapi tersermin norma itu di dalam apa yang dianot oleh lingkungan terdekat kita selain diri kita lingkungan terdekat kita yaitu tadi jaringan interpersonalnya teman pasangan keluarga terus komunitasnya ada organisasi di mana kita berada atau organisasi yang terkait dengan apa yang terkait dengan layanan itu juga relevan di dalam konteks kita oke lalu kebutuhan informasi itu biasanya tadi ada kan dikatakan informasi itu haruslah relevan haruslah tepat waktu maka dan harus bisa diakses maka informasi yang penting itu adalah informasi yang memadai untuk mengambil keputusan biasanya orang juga tahu harus punya pengetahuan mengenai untung ruginya jadi pakai masker itu harus diberi pengetahuan kalau tidak ada kalau pakai masker itu masker itu ada tiga lapis dua lapis satu lapis yang lapis ketiga yang tiga lapis itu lebih apa menyaring bakteri lalu kadang-kadang diberikan angka-angka itu membuat pengetahuan yang penting untuk melihat bahaya sesuatu untuk rugi lalu juga dulu pernah ada secara visual bagaimana kalau tidak melakukan social distance itu bagaimana cepatnya penularan jadi peluang penularan itu digambarkan dengan visual yang benda bergerak-bergerak begitu dan itu membuat orang tahu oh ya cepat itu dan membuat orang ini informasi itu juga tadi dibutuhkan ketika kita akhirnya melakukan tindakan itu sendiri oke kita masuk ke tiga strategi kunci SBCC jadi kalau tadi ini hanya simple saja supaya Anda tidak bingung kalau tadi lingkaran nyamuk itu ada empat kayak empat donat gitu kalau disusun maka lingkaran strategi itu tiga sebenarnya karena tadi lingkaran yang empat tadi melihat diri itu menjadi pusat dan tadi ini tadi saya senang karena lalu menjadi masukan bahwa ada sesuatu Anda yang membuat bingung diri itu harus fokusnya adalah sasaran yang kita ubah perilakunya itu disitu yang akan kita jadikan titik jadi sasaran bagus juga visualnya seperti sasaran untuk panah lalu lingkaran luarnya itu adalah yang mempengaruhi dan seterusnya paling luar nah gambar ini menjadi tiga karena ketika kita merubah individu kita akan menggunakan pendekatan kependekatan komunikasi perubahan perilaku kita akan menggunakan strategi kunci yang disebut komunikasi perubahan perilaku lalu lalu kalau kita ingin merubah jaringan interpersonal supaya orang mendukung kampanye kita itu yang kita katakan sebagai strategi mobilisasi kalau kita ingin merubah yang luar lagi adalah merubah kebijakan keputusan keputusan yang menyangkut tadi bisa menyangkut organisasi organisasi di sekitar kita atau juga menyangkut pendanaan sumber daya yang terkait dengan program kampanye kita itu yang kita katakan sebagai advokasi jadi ini tiga kunci ini jadi komunikasi perubahan perilaku itu biasanya adalah tadi individu-individu yang kita ugah dan sebagian adalah pemimpin-pemimpin yang di komunitas pemimpin-pemimpin orang-orang yang penting di lingkungan kita dan biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih partisipatori partisipatori itu karena lebih mengajak orang itu untuk mengambil keputusan di level individu ini karena masih memungkinkan didekati dengan cara-cara tadi ya diskusi interpersonal itu maka pendekatan partisipatori bisa dilakukan tetapi juga bisa menggunakan multimedia dalam pengertian di kampanye dengan berbagai bentuk media kalau mobilisasi mobilisasi itu tadi kan pada dasarnya ingin menjalin kerjasama kalau di komunikasi perubahan perilaku pada dasarnya merubah perilaku orang dalam hal ini bisa pengetahuannya bisa sikapnya tindakannya supaya sejalan dengan pesan kampanye komunikasi kita dalam hal ini yang tadi contoh kita adalah individu tadi para pengmudi tadi sementara mobilisasi sosial itu adalah menggerakkan organisasi organisasi di luar itu yang terkait dengan isu apa tadi kebersihan tadi yang kira-kira bisa mendukung program ini misalnya ya mungkin kelompok-kelompok peduli lingkungan gitu ya mungkin juga tadi dalam hal ini adalah organisasinya itu bisa kalau inisiatifnya kegiatan ini adalah dari tadi dari prodi tadi maka dalam hal ini mitranya bisa termasuk jasa marga ini yang perlu dimobilisasi mungkin juga ada kelompok-kelompok peduli lagi yang lain nah itu tujuannya adalah menggalang tadi menggalang kerjasama dan kerjasama itu kalau antar organisasi kita biasa sebut sebagai kemitraan tadi kan bahasanya adalah dari wawancara tadi atau dari tayangan tadi terungkap bahwa mereka bermitra dengan jasa marga jadi dalam hal ini adalah bagian dari mobilisasi sosialnya dan juga ada lagi kadang-kadang menyebut istilahnya adalah aliansi jadi dua kata ini sebenarnya cerminan dari kerjasama cerminan dari dukungan jadi mobilisasi tujuannya adalah mendapatkan dukungan atau partisipasi juga menggunakan istilah partisipasi partisipasi dukungan masyarakat yang lebih luas tidak sekedar cukup individu-individu pengudi ini itu yang kita katakan mobilisasi advokasi tadi advokasi itu lebih pengambilan keputusan bisa juga tercermin dengan pengambilan keputusan itu kalau kita punya komitmen itu biasanya tercermin di dalam pengambilan keputusan pengambilan keputusan di sini memang digambarkan advokasi ini adalah lingkaran terluar dari pengaruh jadi tidak memberi pengaruh secara langsung kepada individu tadi kan tadi kan peraturan itu ada di luar jauh di sana dalam kehidupannya pengemudi tetapi peraturan-peraturan itu bisa jadi mempengaruhi tadi jasa marga mempengaruhi perilaku biasanya tercermin dalam pengaturan-pengaturan mempengaruhi perilaku orang-orang di dalam kaitannya dengan kampanye juga kampanye tadi misalnya kalau jasa marga juga punya kegiatan-kegiatan kampanye atau bagian komunikasi maka disitu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ada nah tadi tadi Anda juga sudah di kajian di tayangan kampanye tol tanpa sampah tadi Anda melihat bahwa bagaimana jasa marga menyatakan bahwa kami menyediakan petugas-petugas kebersihan yang barangkali bekerja 24 jam atau kalaupun tidak 24 jam mungkin sampai malam karena tadi kan tol itu memang beroperasi tidak ada henti begitu ya tapi dia pola-pola keramen barangkali siang sampai itu nah itu pekerjanya kebersihan selalu ada ini adalah bagian dari pelayanan dalam hal ini pelayanan itu adalah pelajaran kebersihan dan juga pelayanan dalam hal kalau kaitannya dengan sampah termasuk menyediakan tempat pembuangan sampah nah kalau tidak ada tadi walaupun saya sih merasa apa nggak tepat dalam hal ini pandangan si siapa tadi pegawainya tadi pegawai jasa marga yang mengatakan mengharapkan tiket itu tidak dibuang tapi dimasukkan di mobil nah itu bisa seperti itu tetapi masyarakat bisa juga merasa harusnya ada tapi dua hal itu boleh lah jadi kan sebenarnya harapan dari jasa marga yang penting sampah itu tidak bertebaran pilihannya bisa ditaruh di tong sampah bisa juga ditaruh di mobil nah perilaku itu kan tadi bisa jadi orang males kan kalau sementara kalau habis bayar ada kecenderungan apa segera cepat ngegas gitu kan nah itu mungkin nggak sempat membuang ke tempat ini atau kalaupun membuang keburu kena angin terbang itu juga ada risiko seperti itu maka mungkin tadi petugas dari jasa marga tadi menganjurkan ya sudah dibuang atau ditaruh di mobil saja jadi pelayanan dan produk ini menjadi penting di dalam advokasi karena kita merubah perilaku tapi kalau syaratnya nggak dipenuhi kalau nggak dilayani nggak ada itu sulit dilakukan sama dengan tadi ya dihimbau untuk menggunakan protokol dengan menggunakan tadi kan masker tapi nggak tersedia pernah kehabisan APD-nya misalnya itu artinya pelayanan dan produknya tidak mendukung perubahan perilaku lalu ketiga strategi ini selain tadi harus mendukung pelayanan dari provider dalam hal ini adalah pelayanan dari suatu organisasi yang memberikan pelayanan kegiatan terkait dengan isu yang kita angkat karena ini soal tadi yang kita bahas adalah soal buang sampah berarti itu jasa marga dalam hal ini mungkin kerjasamanya dengan PU misalnya itu kaitannya dengan situ jadi produknya juga terkait dengan itu lalu dikatakan bahwa semua kegiatan tadi advokasi mobilisasi komunikasi perubahan perilaku itu haruslah dikatakan kontinium perencanaan maksudnya adalah semua kegiatan tadi merentang dalam konteks perencanaan yang sistematis jadi dia dicakup oleh suatu perencanaan nah kegiatannya sendiri barangkali dari yang sangat terencana sampai yang kurang terencana atau dari kurang terencana sampai sangat terencana dari kurang sistematis sampai sangat sistematis itu dicerminkan kalau dalam konsep SBCC disembunkan oleh si planning jadi ada tahapan-tahapan menganalisis situasi begitu ya sama untuk membuat strategi-strategi tadi dilakukan analisis situasi untuk strategi komunikasi perubahan perilaku dilakukan identifikasi kalayak dilakukan perumusan tujuan dilakukan tadi ya membuat perencanaan yang lebih fokus tadi tujuannya lalu merancang strateginya apa metodenya apa materi komunikasinya apa lalu dilaksanakan lalu dimonitor nah itu namanya kontinium perencanaan dan itu dilakukan di semua tahap kalau kita mau membuat komunikasi perubahan perilaku kita identifikasi perilaku siapa ini pengemudi atau selain pengemudi kalau Anda perhatikan kalau di mobil itu mungkin pengemudi tidak membuang sampah tapi penumpangnya itu kita pikirkan siapa yang akan kita ubah apakah semuanya tadi baik penumpang dan sopernya misalnya mobilisasi juga siapa yang akan kita mobilisasi pemimpin-pemimpin yang mana pemimpin organisasi apa jadi kita selalu berpikir gitu advokasi juga kita analisis siapa ini pembuat-pembuat kebijakan atau orang-orang yang berpengaruh itu bisa pembuat kebijakan dalam arti peraturan-peraturan pemerintahan tapi bisa juga dalam hal ini adalah bukan pembuat yang menjaga normal dalam hal ini bisa tadi kan pemimpin agama pemimpin-pemimpin di dalam budaya di dalam sosial di masyarakat jadi ada pemimpin yang formal ada yang pemimpin informal itu kita kita dekati nah itu dengan advokasi lalu yang perlu juga saya tekankan juga mobilisasi itu harus dibayangkan kita itu berlevel-level tadi apakah mobilisasinya kalau level itu mengikuti administrasi apakah mobilisasi itu di level nasional begitu ya atau di level provinsi di level kabupaten atau sampai terkecil adalah di level komunitas itu berada dalam hal ini yang gampang untuk memberi gambaran adalah ketika penanganan covid itu bagaimana level-level itu nampak gitu ya di nasional sampai di tingkat RT gitu ya nah mobilisasi itu tadi kemitraan aliansi itu tidak hanya di level nasional tapi sampai level komunitas itu yang tercermin dalam gugus covid gugus covid itu adalah cerminan dari upaya-upaya mobilisasi bisa ke arah sana oke advokasi sosial sebentar saya cek ini oh waktunya ya jangan sampai tidak jadi kalau advokasi sesungguhnya merubah orang dalam hal ini adalah sasaran kita adalah pemimpin pemimpin-pemimpin di lingkungan paling luar tadi enabling environment tadi dari tidak berkomitmen menjadi berkomitmen jadi jadi punya komitmen tinggi jadi segera menggerakkan koordinasi lalu kalau itu di level DPR DPR melakukan rapat-rapat begitu ya untuk akhirnya mengambil keputusan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung program kita itu yang kita katakan advokasi jadi semua kegiatan komunikasi yang dimaksudkan merubah perilaku pemimpin-pemimpin untuk membuat keputusan baik di pemerintahan lembaga donor pemimpin agama semua yang arahnya memiliki komitmen dan dukungan terhadap program kita itu yang kita katakan advokasi sosial bagaimana dengan mobilisasi sosial tadi yang tadinya tidak peduli itu bukan urusan saya bukan visi bukan misi kami misalnya maka orang-orang itu dari para pemimpin karena mobilisasi sosial sama kita lebih enak kalau melihatnya itu menggerakkan di pemimpinnya dari yang enggan mendukung menjadi sangat mendukung jadi mereka punya komitmen ingin memberikan dukungan dan dukungan itu bisa dukungan umumnya adalah dukungan-dukungan sumber daya jadi bisa tadi menyumbangkan tenaga menyumbangkan uang mungkin menyumbangkan bahan atau setidaknya mendukung secara tadi ya ikut menguatkan ikut berberilaku memberikan contoh berilaku yang tepat itu namanya bagian upaya-upaya untuk memberikan dukungan nah itu yang kita katakan mobilisasi sosial tapi biasanya karena ini ada level organisasi dukungan itu biasanya bisa diarahkan yang lebih bersifat material dalam arti sumber daya pendanaan barang atau apa yang bisa menunjang kampanye komunikasi kita jadi ini yang kita maksudkan tadi mobilisasi sosial jadi kata kuncinya mobilisasi sosial itu mengajak untuk bekerjasama mengajak untuk mendukung bekerjasama itu bisa digunakan istilah beraliansi berkolaborasi berjejaring begitu ya itu bahasa-bahasa yang menggambarkan dukungan lalu kalau tadi tadi sudah saya gambarkan jadi mobilisasi itu biasanya mobilisasi sosial itu konotasi yang memang makro luas begitu ya tetapi di sini tidak dibatasi hanya di level makro tadi yang di level nasional kabupaten atau provinsi tapi dimulai atau terhubung sampai di level komunitas jadi itu yang seringkali malah-malah jalan gitu ya kalau kita perhatikan ketika masalah COVID itu bagaimana mobilisasi sosial di level RT itu luar biasa ketika ada orang yang kena COVID mereka segera bertindak bagaimana orang-orang yang isoman ini dibantu disediakan makanan dan lain sebagainya supaya dia tidak perlu repot dan masyarakat lain juga tidak khawatir ketularan itu adalah bagian dari cerita mobilisasi sosial di level komunitas lalu tekniknya tentu macam-macam kita bisa melalui tadi tayangan-tayangan bisa juga karena itu di level komunikasi diskusi-diskusi rapat-rapat pertemuan-pertemuan yang semua pada dasarnya bagian upaya untuk berkoordinasi kalau bahasa sehari-hari kita biasanya menyebutnya koordinasi bekerja sama supaya semua bergerak dengan orientasi atau arah yang sama itu kita katakan mobilisasi sosial kalau perubahan perilaku di level individu yang tadinya males bertindak bertindaknya apa tindakannya kalau tadi tindakannya mendukung kalau tindakannya adalah sesuai dengan sasaran perilaku atau perilaku yang diharapkan dari kampanye tadi kalau tadi membuang sampah ya jadi membuang sampah di tempat yang tepat di dalam mobil atau di tong sampah misalnya kalau di kaitan dengan covid ya itu pakai masker mengikuti protokol itu yang namanya bertindak dari yang tidak mau menjadi mau itu yang kita katakan sebagai perubahan perilaku individu jadi itu yang kita katakan tadi level-level perubahan perilaku ini kalau ini semua menyatu maka itu yang tadi perubahan individu yang kecil ini itu menjadi dorongan perubahan di level masyarakat jadi tadi ya kalau di perilaku individu itu fokusnya pengetahuan sikap praktek-praktek yang merupakan tujuan utama program kampanye komunikasi dengan demikian perubahan perilaku individu yang dimaksud di dalam SBCC ini adalah khusus menyatakan perilakunya dari orang-orang ini orang-orang yang paling terkena masalah atau yang paling ingin dirubah perilakunya oleh pembuat kampanye kalau perubahan perilaku yang di level mobilisasi sosial itu biasanya menyentuh kepada pemimpin-pemimpin demikian pula di advokasi karena mereka adalah orang-orang yang berpengaruh orang-orang yang mengambil keputusan kalau di mobilisasi sosial dia juga mengambil keputusan biasanya mengambil keputusan bagaimana mengalokasikan sumber daya sehingga itu perlu kita gerakkan supaya membantu mensukseskan program kita gitu ya jadi tipping points itu intinya adalah faktor-faktor yang paling bisa menjadi pengungkit ketika itu digerakkan maka perubahan perilaku itu akan terjadi terus menerus dan kita bisa mengharapkan perubahan itu bersifat permanen oke ini visualisasi tipping points for change kalau kita lihat ini emote ini emote ini ini adalah kita katakan sebagai tipping points maka dia akan memberikan efek apa yang dia lakukan itu akan memberikan efek kepada lingkaran-lingkaran ini kalau lingkaran-lingkaran ini kita bayangkan adalah organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat maka ketika orang ini punya pengaruh punya jaringan dengan tiga lingkaran ini maka di lingkaran ini sendiri biasanya ada pemimpinnya lalu ada anggotanya ini juga begitu ya maka ketika pemimpinnya bergerak anggotanya juga bergerak itulah visualisasi tipping points jadi semua bergerak dan ini yang kita katakan tipping points jadi tugas kita adalah mencari para pemimpin atau mencari faktor yang kalau itu digerakkan memberikan efek kesemuanya itu visualisasi mengenai tipping points oke lalu 10 prinsip utama SBCC ini sebenarnya saya agak apa ya saya berharap dalam proses ini anda lalu memahami karena sesungguhnya ini adalah penjabaran dari tiga karakteristik lalu diterjemahkan di dalam tindakan-tindakan ketika kita melakukan kampanye komunikasi yang pertama yang pertama adalah ikuti pendekatan sistematis tadi makanya kalau ketika ada soal kuis kalau itu dilakukan orang individu tiba-tiba tidak terencana itu kita kita terdekatan sebagai SBCC itu bukan kampanye komunikasi yang kita maksud tapi kegiatan komunikasi betul tapi tidak mengikuti pendekatan sistematis lalu orang SBCC ini juga sistematis dalam cara berfikirnya juga jadi dia menggunakan penelitian hasil penelitian tidak hanya menggunakan asumsi dugaan ya orang membuang sampah ini karena dia bodoh saja atau apa siapa tahu tadi ternyata sudah punya pengetahuan tapi tidak punya tadi ternyata tidak ada sarananya jadi harus menggunakan penelitian lalu menggunakan teori dan model untuk memandu keputusan tapi ketika kita menentukan bagaimana bisa motivasi bisa mempengaruhi orang bagaimana norma bisa mempengaruhi orang mau tidak mau kita harus belajar teori-teori terkait dengan psikologi sosial maupun teori-teori sosiologi jadi kita menggunakan teori jadi tidak common sense jadi lagi-lagi orang-orang barangkali banyak melakukan membagikan masker tapi dia tidak dalam rangka dasar-dasar yang sistematis hanya common sense saja hanya pengetahuan dalam pikirannya saja lalu harus pada audiens utama audiens utama itu adalah orang yang paling harus kita ubah perilakunya baru kita melihat siapa yang mempengaruhi orang ini lingkaran-lingkaran luarnya itu ya itu maka tidak lepas dari ciri berikutnya pertimbangkan konteks sosial jadi audiens itu dalam konteks sosial apa dia dalam lingkungan interponsional seperti apa dalam komunitas seperti apa dalam lingkungan kebijakan seperti apa baru kita bisa menjalankan SPCC lalu libatkan seluruh mitra dan komunitas ini prinsip di dalam mobilisasi sosial gunakan materi komunikasi atau aktivitas yang saling menguatkan di berbagai tingkatan ini ciri dari sifat holistiknya dan menggunakan berbagai materi komunikasi kenapa demikian ada orang-orang yang lebih suka materi ini ada orang yang senang menggunakan poster ada karena juga lebih gampang kelihatan ada orang yang lebih senang menggunakan penyebaran di media sosial karena itu akses dia dan lain sebagainya lalu harus ditetapkan karena ini kita harus fokus kepada apa ya karena ini adalah suatu program yang sifatnya strategik ada jangka waktunya maka harus ditentukan tujuan yang realistis tadi contohnya tadi kampanye yang dilakukan oleh Universitas Soria itu dalam tiga hari harus dipikirkan dalam tiga hari itu apa sih yang mungkin dilakukannya realistis agak lain kalau itu dilakukan dalam jangka yang barangkali setahun atau enam bulan terus menerus seperti dulu awal-awalnya bagaimana orang tidak mau menggunakan e-money tap cash saya taunya tap cash yang digunakan membayar pintu tol orang banyak sekali dalihnya sampai sekarang akhirnya terbiasa itu kan adalah proses perubahan perilaku dan melalui kampanye-kampanye misalnya ada waktu itu kalau tidak salah Jokowi diperagakan mempraktekkan itu itu akhirnya artinya menggunakan orang-orang berpengaruh ada juga poster-poster yang lain banyak di media masa dan lain sebagainya nah itu adalah termasuk menangkal hoax gitu ya orang-orang tidak percaya gimana kalau dipotong banyak ininya dari kartunya itu nah itu bagian dari ini lalu pilih strategi yang memotivasi dan berorientasi pada tindakan jadi strategi itu harus tadi makanya harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku tadi lalu memastikan bahwa semua prosesnya dijalankan dengan sesuatu kualitas yang terbaik kalau kita melakukan secara apa ya spontan itu barangkali pertimbangan ini tidaklah dilakukan tapi ini karena SBCC adalah kampanye komunikasi dan kampanye komunikasi itu adalah kegiatan yang biasanya besar-besaran itu maka kita harus rancang sistematis dengan prinsip-prinsip supaya efektif dan efisien oke kalau melihat waktunya saya kayaknya enggak enggak ini enggak mempunyai kesempatan untuk memberi kalian kesempatan bertanya tapi bolehlah ada satu pertanyaan barangkali kalau tidak ada mari kita atau saya persilahkan Anda mengerjakan kuis mudah-mudahan penjelasan ini lebih detail ini bisa membuat Anda mengerjakan kuis ini diingat-ingat saja ya karena unsur materi kita sampai saat ini memang ada unsur yang masih hafalan karena Anda harus ngerti definisi-definisi sebelum akhirnya menerapkan definisi itu di dalam menganalisis oke baik terima kasih selamat mengerjakan kuis sampai bertemu minggu depan ya selamat mengerjakan kuis selamat mengerjakan kuis